Intro Masih adanya pemain lama yang sering terlibat dalam kasus narkoba membuat kepala kejaksaan negeri Pontianak merasa heran apalagi sebelumnya mereka merupakan residivis bahkan diantaranya sedang menjalani hukuman di dalam menjara seperti para pelaku yang ditangkap oleh Polda dan BNN Kalbar baru-baru ini dalam mengungkap kasus 4 kg sabu dan 435 butir pit ekstasi diantara pelaku itu sedang menjalani hukuman seumur hidup di dalam lapas hal ini membuat kepala kejaksaan negeri Pontianak, Refli, mengaku heran maka ia pun memastikan pemain lama yang kembali terlibat kasus narkoba akan dituntut hukuman lebih berat tidak menutup kemungkinan hukuman mati kalau penindakan narkoba saya pikir sudah cukup seginus kita karena hukumannya bukan saja kita yang masuk maksimal karena pada tahun 2018 itu ada yang kita mati dan superhidup dan itu sudah posisinya ada nafsi kasasi nah kalau hukum wajib itu ada tindak lainnya sampai ada tahap yang mati terakhir tapi intinya khusus narkoba ini menghukum perkah-perkahara yang tengah terjadi di Pontianak bisa berusaha tentunya maksimal dan maksimal pun toh seperti sekarang ini kita lihat kemarin koda menangkap 4 kg sabu dalam catatan kejari Pontianak dalam kurung waktu satu tahun ini telah menangani 131 kasus narkoba dari jumlah itu dua di antaranya melakukan perlawanan dengan upaya hukum kasasi sedangkan sisanya sudah putusan inkrah dari pengadilan negeri dari Kota Pontianak Johnny West kontributor Berkat News TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.